Bupati Jember Faida dan Komandan Lantama 5 Surabaya, Laksamana Pertama TNI Edwin, menggelar pertemuan di pendopo Bupati pada 1 November 2018. Pertemuan tersebut untuk membahas kerjasama pengembangan ekonomi kemaritiman di wilayah pesisir selatan Jember. Pemerintah Kabupaten Jember bersama pangkalan utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya membahas sejumlah persoalan penting dalam pengembangan ekonomi kemaritiman. Di antaranya pengembangan ekonomi berbasis wisata dayung, wisata edukasi keselamatan melaut bagi nelayan, pengembangan musim bahari, dan pemanfaatan speedboot untuk pengamanan pantai selatan. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu dan mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir agar tidak hanya bergantung pada penangkapan ikan saja. Tadi kita bicara ada 6 target kita. Yang pertama, satu, untuk mengembangkan potensi kemaritiman kita, bagaimana nelayan kita yang tidak bisa 12 bulan selalu berlayar, yang ketika ombak tinggi, kurang lebih 5-6 bulan itu, bisa ada income yang lain dengan mengembangkan mungkin budidaya sidat, atau yang lain yang nanti hari ini kita akan putuskan. Yang kedua, tadi itu untuk penjagaan pengamanan laut dengan operasional speedboot. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan nelayan dan mengerakkan ekonomi pesisir tanpa harus mengabaikan keselamatan saat cuaca buruk. Karena potensi Indonesia sebagai negara maritim, jika tidak dikelola dengan baik, justru dapat mendatangkan musibah seperti laka laut yang memakan korban jiwa. Potensi yang ada, baik potensi baik, maupun potensi bahaya yang ada. Bagaimana kita mensinergikan ini, sehingga peluang-peluang untuk memajukan masyarakat, pemahaman masyarakat tentang potensi yang dimilikinya. Jangan sampai nanti kita ini raksasa, tapi tidak tahu kita ini raksasa. Kita ini bangsa besar, tapi kita tidak sadar bahwa kita bangsa besar.